238 WNI dari Wuhan berstatus bebas corona dan sehat, namun tetap akan menjalani observasi kesehatan selama 14 hari. Sementara 3 WNI yang tidak lolos exit screening pemerintah Cina, dan 4 memutuskan secara pribadi untuk menetap di Cina. Pemerintah Indonesia memastikan 3 WNI yang belum lolos exit screening akan terus dipantau KJRI Indonesia di Cina dan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari otoritas setempat. Sudah memberikan penjelasan kemarin, melaporkan bahwa mereka tetap di dalam pantauan KJRI yang ada di Cina, dan mendapatkan jaminan dari otoritas kesehatan setempat untuk dilakukan pemantauan sekaligus pengobatan apabila memang diperlukan. Dan yang ketiga tentang skenario pemulangan, belum ada skenario karena masih ada kejala dan tanda tentu.